Hai isi bukit matahari ada di laki-laki kau basic pemandangan tanam-tanaman ulun beisi jua bintang di atas laki-laki kalah pirmien jerbumi ulun masih ada baitullah setiap detik orang kau peculi sholat alet dibaitu waktu labaik Allahumma labaik labaik ala syarika laka labaik innal hamda wa ni'mata lakalmu la syarika lah masuk waktu azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kalau Madinah kan ada bayu-ayunya sedikit Allahu Akbar Allahu Akbar ada juga lah mirip sedikit kalau Indonesia lagunya gagah tapi ada karungan Indonesia Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar hebat tapi Indonesia nangkasin orang Amuntai ada orang Amuntai disini Allahu Akbar Allahu Akbar Amuntai karena bahasa itu kada melawan akan sama sekali biar senjata tiga meter orang ada takutan pilih hal yang takap pilih nyawa makanya disini kada menggedar langsung disini kita pokoklah loko minta kok kok bang seilang coba bisa nyawa belum deh ngata orang kandangan mohon maaf orang kandangan belum kandangan juga orang kandangan itu kan buat teh talus basah ini tuh teh lalu manapun ini harta orang yang ditapun ini orang Amuntai lalu manapun ini dua bulan dari kutabewu lagi di penjauh perubahannya binisidin ini harta ting orang manapun ini ada kira-kira sini nakun ini binisidin belum pernah mendengar di banjar itu ada orang azan kayak suara kumpang orang menyangat dan gitu rumah jolong laningnya kayak genggam banyak anakan nih ramin ada jolong timbul tiga lapir rosa jolong baik banget kayak yang bulan disini aku pada lagu ini jolong ada rekaman nyakupinya nah sekali diteliti corong naik rongpon ditas langgar tuh pada pisit lalu ditapur angin belanja ke kanan nyaring ke kiri gemat eee bautnya lunggar tapi pernah kejadian nyata nih gara-gara azannya kepanjangan lagu akhirnya sambil mahayal kadang ingat lagi khayal mahayal painted kau panjang laku kembali kita jawabannya lah yaunya aku mengisi betul mah jarangin engkau punya betul mah bumi aku isinya betul mah murda terus langit setiap detik mereka tawaf tidak ada hatinya di betul mah najar bumi ini andalanku terakhir aku pernah dihijak seorang kasih Allah aku pernah dilewati seorang habibullah aku pernah duduk di seorang yang mulia Nabi Muhammad nah lalu langit-langit takang orang menjawab karena Nabi Muhammad belum pernah ke atas lagi berdoa lagi menjagakan juga ya Allah kekasih engkau yang mulia ke atas langit Nabi Muhammad dengan kena Allah di isra dan dikiraatkan jujurkan kita lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di asbab yang pertama lo menyampaikan dengan bahasa urut asbab yang kedua kenapa israf terjadi karena nabi dilanda yang namanya amul hasdi bersedih dan berdukanya rasul kenapa sedih nabi yang pertama meninggal pamat sidit abu toli yang kedua meninggal istri sidit tercinta Sayyidatullah khadijat al-gobroh kenapa sedih nabi istri-sidit meninggal ini karena keistinggnawan Sitiqodija adalah manakim sidit bukan banyak diantaranya 24 tahun berumah tanggal nabi jangan kan menyariki nabi menyingkung perasaan nabi tidak pernah ini ada ibu-ibu Sitiqodija 24 tahun berumah tanggal nabi jangankan menyariki nabi menyingkung perasaan nabi tidak pernah ini kadang-kadang langsat jam tetap tiga nabi nih padahal kan suami itu banyak urusan banyak pikiran banyak yang digawai itu kadang-kadang lupa kadang-kadang tapi ada juga yang lakini ini dasar kadang-kadang ingatan nang bini pamamayan mamayan ala mamayin dalam bahasa Arab Hai orang 4 malam berturut-turut acara maurik nabi harinya hujan janang ini bawa payung abahnya jangan sampai tetinggal nih soalnya tetinggal pemamai bininya malam kedua bawa pulang tetinggal malam ketiga iya pulang tetinggal di malam apat janang bininya empat kali senyokar payung mengatakan puji-pujur jangan ketiga lagi akhirnya si dirimah ingatakan mulai alfatiah sampai dua dipikuti si dirimah payungnya karena kehimbangan payung ada empat kawan bersepida alhamdulillah umannya al-qiyat malam ini payung tak bawa umannya karena ketiga lagi umannya ada payungnya jenang bini pihan payung tak bawa sepida-pian mana jenang bini pihan payung tak bawa sepida-pian mana jenang bini gara-gara mengatakan payung sepida tetinggal ini dasar kadang-kadang ingatan dimaklum ibu-ibu nah kalau ada ibu-ibu dimaklumnya kasihan suafi yang kedua juri nabi Muhammad terlahir dari sa'idatuna gharijadal kuburah ba'anam maritul kiftiyah satu orang ba'anam siti khoreja maritul kiftiyah satu orang anak nabi Muhammad yang pertama namanya khosin nah kosin itu ngarang anak nabi makanya wasul itu dibergelar dengan abal kosin nabi ayo 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 ya balik alaikas El Hai anak-anak nangga dua abdullahi menikah lagi halus Zainab meninggal lagi halus Rukaya menikah dengan Sayyidina Usman bin Affan nah asalnya ditinggalkan dengan abu lahab anak abu lahab tapi aku lahabnya mendustakan istromi alatnya turun satu ayat tabat jadah abillah habibu wa tabat celakal orang pernah pulau pada jadi maka dinikahkan dengan Sayyidina Usman bin bin Affan meninggal Rukaya dinikahkan lagi lawan bumi khusus adiknya si Rukaya Sena Usman diberikan dengan janur airi dua cahaya merawini anaknya Rasul anak-anak yang terakhir namanya Fatimah Tuzoro menikah dengan Sayyidina Ali setahun kemudian lahir bayi lagi-lagi yang nabi siapa nama-nama Mwai Ali ulun ngerani harba ya Nah harba itu artinya perang waktu itu zaman perang lalu di ngerani serena Ali perang anak-anak Nah ini jergur-gurut kita dihubungkan makhluk kalau menamai anak itu menyesuaikan zaman makhluk pokoknya pinipin beranak hujan lebat guntur madagum segala macam ini lalu anak lahir guntur bumi ngarani makhluk di sungai jingah tuh ada Mbak Stasmiah ngarannya pitu nok Pitu nok Jolun Kupian ini Turan Rusia nggak ada nok-noknya nih kayak pemain bola tuh kan di sini nggak ada abonik orang Jawa Sin sama orang Jawa anak ulun itu lahir tanggal 7 November 7 tuh bahasa jawanya Pitu Pitu nok 7 November kan dalam kitab tadi diterangkan kalau anak laki-laki itu berkah yang pertama anak itu dinamai abdun ditambahi asing al-husnah sekarang saya mohon arsul al-bajar abdullah, abdul khair, abdul latif, abdul kawi berkah yang kedua muhammad al-ahmad dawal muhammad arifin, amad syair ulun, amad sufi atau dalam al-quran zulkarnain, luqmanul haqib dalam al-quran siapa membuat acara empat mata di tv bahari itu tukul nama ulun ini ada dalam al-quran kalau pada percaya saja surah yasinai terakhir pasubahari cuma ambilannya luput ambilannya luput wah ini kan tren bila menamai anak itu bergabung abah mamanya sepupu ulun itu namanya Mahdi karena mamanya Ismah abahnya Majdi tiba-tiba datang orang tambahan disini dengaran ulun muhammad basri bini ulun siti komaryah apa yang mencuncuk ulun baskom tapi ini kisah saja kadang bujur kisah saja dari pada ke pada lalu diberi nama oleh Nabi Hassan setahun kemudian akhirat di kesini khusin diberi nama asyad il-hasin wal-husain ila nabi kura-taini wife sahibu vents hu ni dengaran melleben li alee wahu seni rahos li alee wahu hid wahazad yaaaini wa banaihil khusaini walhasad ini sayur-sayur semuanya meninggal sila khurja Nabi meratakan liang lahatnya beliau Nabi meratakan liang lahat ini bini meninggal di lingkang selit tiga kali orang kada boleh paya-payat di lingkahi ini amanat bini kunju aja ke sini kalau nakawin lagi lingkahi ini lumayan ada jawab padah aku ciri-ciri telapak tangan kiri ini pindahnya ciri anak babini dua jenang bini ulun ciri ada jawabannya telapak tangan kanan ciri apa omanya? ciri pambunung laki ada jadi apa bini sedih rasul di isro dan di me'awakkan kita ringkas tadi haditsnya sudah dibaca-dibaca beliau sebelum Nabi melaksanakan isro me'awak di isro di me'awak dibedah dada Nabi kenapa dada Nabi yang bukan kepala dibedah bukan kaki yang dibedah tapi dada dibedah karena di dada ini ada seumpah daging yang bernama hati hati ini harus pelubun ya telapki harus bersih hati ini daripada penyakit-penyakit koti itu penyakit koti itu bukan sakit mah bukan sakit lipor, bukan sakit paut penyakit koti itu bila melihat orang suki kadang nyaman bila melihat orang sukses hati kadang nyaman melihat orang nekar sepeda motor pariap dingin awal melihat orang nekar motor siup ini berarti penyakit koti tapi bila orang bangkut nah ini penyakit koti tapi di bersihkan hati beliau kita bila hendak menjadi orang yang mulia bersihkan hati kita juga hendak seolah bersihkan hati kita juga dan orang-orang yang hatinya bersih insyaallah dalam keadaan sekarang pun mampu mengecap kalimah-kalimah toibah dan itu merahkau dilatih-latih contoh, ada satu cerita yang dapat kita analogikan dalam kehidupan seorang guru ditukarkan gurung tiyung mulai muridnya guru ini gurung tiyung kami tukarkan guru karena gurung tiyung ini bisa berpender maka gurunya ini melatih berzikir kepada Allah la ilaha illallah dilatih zikir 6 bulan maka gurung tiyung ini pasif berzikir la ilaha illallah pasif gurung tiyung pada suketika tak buka kurungan burungnya ini lawangnya lalu kucing masuk pas masuk itu langsung ditungguan kucing ditungguan kucing apa jadi gurung tiyungnya? dia nyakit ujangan lalu matinya burung tiyung guru ini sedih setiap hari menangis wajar muridnya kenapa burung kita ini tiba mati gurung tiyung itu sedih benar-benar menangis harus kayak bongan kita tukarkan gurung tiyung dengan harper itu nah, akhirnya tukarkan naka pasar gurung di pal tujung, di banjir, di naik burung ini gurung tiyung ini berapa harganya? 2 juta buah larangnya kenapa? karena mampu menyanyi buah-buah lagu nah gini bang, berapa harganya? 5 juta oh, karena mampu menyanyi 5 buah lagu nah gini bang, berapa? 10 juta oh, pasti 10 lagunya gak ada jatuh menjual ini pencipta lagunya tapi ini kisahnya kadang muncul ini ulurnya membuat gak ada bang dalam kisah yang ini ini ulurnya membuat lalu ditukarkan lalu burung tiyung guru, ini burung tiyung kami tukarkan harap pada sama lembut jatuh gurunya apa jatuh gurunya? wahai muridku aku jangankan mesai muridku 100 sifung ku nukar burung tiyung kawak 100 sifung kawak aku nukar 100 sifung ku kawak jatuh tiyung kawak 6 bulan masih mengucap zikir tapi pas ini mati sekarang apa yang diucapannya? ya gitu aja aku sedih sedihnya apa nih? mampukah abu kainah jersidin mengucap zikgullah kepada besar aku sekarang walaupun dilatih dari dia beruntung supaya kawan yang seperti ini harus bersih hati kita kalau pun nyata lagi bersihkan hati kini tiba nabi Muhammad dibersihkan beliau eh tiba lagi pelajaran-pelajaran lepas kita ambil nabi berabah di hijri ismail di sebelah kanan serinah habzah koma nabi sebelah kiri ja'far sepufu nabi habzah koma ja'far sepufu nabi ini menggambarkan kepada kita pakeluarga harus baik pakeluarga jangan sampai kulis bertetangga jangan sampai pakelahian pakekawan jangan sampai ke buah ini lebih menggambarkan bagus nabi jangan kaya dia muntai gara-gara sakit parotai baik kailang cucu berukur jamban akhirnya tadi lukai masuk ke jamban perbanyakan apa kekasakan sepuluh panjejak kugur lukai lubang jamban jari cucunya kena orang amuntai kenapa nang gogok jari kaya tapih tak gogok jari kaya tapih kenapa nyangin pindangan dia bau jari cucunya aku di dalam tapih jari kaya sama ibadah kaya cuma kaya sopan pemadah sama ibadah kaya sopan pemadah kaya lukai ingatan kisah guru ibrahim no guru guru abturahim nyasin berarti guru jisudin kaya jaga akan di belakang na ular nak mengalik motor kaya aku kada bisa jika aku nikah tapi bisa pokoknya bila ada tihang kaya pada hakkanan kami aku kada bisa jika pokoknya bila ada tihang pada hakkanan ayo kegawayan jisudin nama aku jaga akan ikhiden orang mengontai juga terus 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 dukung terbakti hak nah piang kaya kenapa tarus-tarus ada tihang orang pada hakkan aku kada memadahkan tarus kaya tarus jika orang di lampau merah besok perataan kaya kadang-kadang di diri menggas selesai polisinya menjel bersih kaya kenapa ben lampau merah menggas ben taulah artinya lampau merah tahu juga kaya merah itu berani orang berhenti itu salah sangka karena paman sayur suku membeli sayur mohon maaf ada yang bisa tak dipak betul tak dilantang digon jadi polisi ada apa pak ada belum ada walu masuk polisi itu kan apa tapi yang tajunggang digerasi din aku nih jualan sidin sebutin lagi motor pk 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 polisi mohon papa polisi jari polisi kamu ini sudah dilarang membawa orang masih membawa orang ini polisi ini polisi melillah ta'ala jari tidak ada dengan orang ini ipar ini nangsanak ini nangsanak ini nangsanak kesalah saling kan orang masuk orang itu dilarang manusia barang kalau pk pk ini nangsanak macam-macam nah nabi menggambarkan jangan sampai bapak sedikit lagi kita nah tadi dibacakan saya bertemu dengan nabi adam di langit pertama belum gak ingatan kisah guru sudah meninggal si din itu orang ke luar lalu mengisahkan pertemuan nabi adam dia kan dengan nabi mamad di langit pertama lalu nabi adam bertakun lawan jibril siap kau ini kita orang ke luar jibril lawan siap kau jibril bapaknya timah nabi mamad berada kan bapaknya timah kayak budi tanjung di ke luar rupanya nangadir ini ada orang kandangan jadi te si din jibril ini orang ke luar karena si din orang ke luar bisa jadi di sini jibril ini keluar cuma menjelasin benar itu kan sudah mandi jadi cari ibadah terima kita ringkas saja kita tidak menceritkan langit ke langit ibadah sholat orang melajimkan sholim dan Al-Quran dinyatakan innal ladhi naya seluna kita wakam sholat wa amfad wumim sirrah al-aniyah bila anak sukses dunia akhirat tiga yang harus kita lakukan yang pertama kitab Allah banyak kita baca akan Al-Quran 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 ini pembedaan yang baik yang kata baik itu Al-Quran paling kadang berada ketinggalan memperbagus bacaan Al-Quran anak-anak terus belajar terlalu Al-Quran Al-Quran ini dilenggar seorang pemiksin, seorang yang dilenggar wajah karas di sini di dalam wajah itu pada dapang ngelamahnya karas beradaan karena tidak berada di tingkatan tahsilul kiro'ah bagus lagi taljimul kiro'ah, tafsirul kiro'ah Al-Quran Al-Takha'ul Al-Nas mampu menjawab semua problem manusia dan hijas Al-Quran luar biasa nih buktinya ada seorang kaya dioperasi selama 4 jam dokter bolehlah dioperasi selama 2 jam karena tawanya dokter sesuai kapasitas penyakit pihan, pihan itu harus dioperasi selama 4 jam tapi 1 jam pertama itu kaya kami hanya mempersiapkan alat-alat operasi kaya jarak kaya boleh melaurun 1 jam itu lu izin baca Quran silahkan 1 jam baca Quran mendapatkan kurang lebih 4 jus Al-Quran jam kedua kaya 3 jam selesai operasi beberapa jam dokter kayanya sadar tapi sadarnya kaya ini mendapati dokter dokternya menangis dokter kenapa pihan menangis kaya 1 jam pihan baca Quran mendapatkan kurang lebih 4 jus Al-Quran jam kaya pihan di pius 3 jam selesai operasi bompar panjang kemudian sabar kaya mulut pihan itu tidak henti-hentinya komat amit baca Quran kaya padahal pihan di pius apa amaliyah yang kaya ini jersirin aku pada amaliyah tapi sehari semalam minimal aku membaca 14 jus Al-Quran sehari semalam 14 jus itu minimal jadi dalam keadaan tidak sadar dibius pun baca puluhan ini merupakan mu'jizat Al-Quran luar biasa hebatnya Al-Quran itu kata Al-Yaum itu berapa kali disebutkan dalam Al-Quran 365 kata dalam Al-Quran ini menggambarkan pada tahun samsia jiksa tertahun itu 365 hari kata Al-Yaum dalam bentuk jamah berapa kali disebutkan? 30 kali ini menggambarkan kurang lebih 1 bulan ter 30 hari kata yang berwarna bulan Ashur, Sakun berapa kali disebutkan? 12 kali disebutkan 1 tahun 12 bulan Usmu berapa kali disebutkan? 7 seminggu nah ini menggambarkan mu'jizat Al-Quran dari segi logawinya luar biasa mu'jizat tapi ada juga kaya datang ke dokter dokter ulum ini ada satu penyakit aneh dokter penyakit aneh ulum ini bilang ulum setiap kali minum kopi maka matuh ulum terus sakit dokter kira-kira penyakit apa ulum ini dokter biar kaya jauh bang pian minum kopinya gak ya pak? minum mai oh jauh kaya pian sakit harus mata karena pian si doknya kadang ngatang macul jadi bila minum tak judok sih dok bila minum tak judok sih dok tak judok sih dok tapi ini kisah aja juga kata wujur yang kedua akamat sholat bila hantar sukses dunia dan akhirat bahagia dunia akhirat lazimkan sholat mu'az bin jabal pernah bertanya kepada nabi ya rasulullah apa maksud surah nabah ya rasulullah ya umayumfakufis sirifat taktuna afwajah maka nabi menangis langsung kelompok-kelompoknya nabi dibangkit dari umur dikhalat beramasa buat kelompok-kelompok manusia sampai 12 kelompok manusia kelompok yang kedua kata nabi ya kita ambil nafkah dua kelompok yang kedua wajahnya ini kaya kaya babi jernabi awaknya ini manusia wajahnya kaya babi awaknya manusia ini kelompok yang kedua dan sahabat ini kelompok apa ya rasulullah? yaitu kelompok orang-orang yang orang-orang yang melelaikan apalagi tidak mengerjakan sholat nah ini muh hanya kaya babi kaya nakwaknya manusia maka pernah diteliti antara babi dengan manusia ini disampaikan oleh ketua majlis ulama kalimantan selatan Qihayusin nafkarin jursidin antara babi dengan manusia ini pernah diteliti tulang gigi babi ditandingkan tulang gigi manusia serangnya sama seadanya rusak tulang gigi manusia diganti tulang gigi babi pas tapi haram katuk jantung manusia ditandingkan dengan katuk jantung babi sama rusak katuk jantung manusia diganti katuk jantung babi pas tapi haram sel darat manusia ditandingkan sel darat babi bedanya hanya 0,0,0,0,1% sedikit sekali bedanya antara sel darat manusia dengan sel darat babi makanya sumanto yang di jawa dan makan daging manusia itu kan ditangkap polisi ditanya sumanto kenapa ikan makan daging manusia jawabannya karena rasanya sama dengan daging babi Springer dan Jerman ketujuh jua makan daging manusia ditangkap di tahun hijau Springer kenapa ikan makan daging manusia jawabannya sama rasanya dengan daging babi jadi kesimpulannya antara manusia dengan babi itu hampir sama apa yang jauh membedakan kalau sholat manusia kalau tidak sholat bisa seumpah marikan babi makanya Jernabi dibangkit dari kubur dia kalau di mana masa wajarnya kayak babi awaknya manusia di bekas itu kan luar biasa apalagi supuh supuh banyak karena tarhemnya itu panjang sholatnya daripada naum coba kalau pendekar kan saya sholatnya panjang sholatnya panjang tapi kalau dibanjar kadang-kadang maka wah ini aliran-aliran banyak nih babi jadi imam ada aliran di Indonesia kadas apa banyak bahasa pelain-lain ada jua boleh bahasa ini boleh bahasa ini kemarin tuh ada orang larun bernyata penyebabnya jernya guru ulut di sungai tabungnya terdekat sungai tabung peramanan kami gak ada sholat lagi wah kenapa kaya ada sholat lagi karena disembah Allah yang menyembah Allah yang disembah Allah yang menyembah Allah ulut tidak menanggapi berdiam jauh seminggu itu matal undangan undangan siapa undangan guru kami anak sidin maka Allah cuma maka kawinan Allah maka bernikahan jualan nah lalu ini merasa akhirnya sekarang kembali lagi ke jalan yang benar sholat sekarang cuma kalau sholat juga bahasa belain-belain campur juga orang Arab Allah Akbar orang Indonesia Allah Maha Besar orang Jawa Allah simger amontai tadi Allah gak basah orang kendangan Allah te ngadana campur 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 lalu gak ngerti orang Jawa lukar itik di ala biuh jara orang Jawa iki lanang apa wido jara orang labiuh itik dipahit saya berenang cuma kadalajuh karena bahasa ini kata pengarti bahasa ini kata pengarti ada orang banjal berkandalan orang medan kamu dari medan siapa nama kamu si naga bukan naga banjar kalau kamu dari banjar siapa nama kamu ular sambur daripada kisah yang terakhir bila 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 hendak sosis dunia dan akhirat senang membantu orang lain senang berdekat senang kenapa koreng ada celingan senyum itu sedekah 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 ini lain bapaknya ketahun di burung lain bapaknya itu sedekah ini sedekah baku selalu dihiasi penampilan dengan senyum absus salam jangan ditebarkan salam tetapi jangan sembarang memberi salam juga kayak guru di sungai tabur buling ceramah bersepidah berbacaan rutin lalu disambing murid sirena sisop nah mengikuti sebelah kiri sebelah kanan ini paca tanggung sepidah rupanya ada murid sirena laiti pakai kajutan memberi salam assalamualaikum rupanya tangan baju ini tak kait satang tapi lu kepadang ilung macabau jadi murid sini kenapa pakai guru disini sabuting dia pesan sabuting dia pesan apa guru bukan karena tapi penting itu parah ya sama disalah cik aku banyak rugi nasi sok tebal baju besar sakitnya matah kupi aku laut gara gara kukuk bas tat dihiasi penampilan dengan senyum ini sedekat tapi kalau ada kotak aman atau lain tidak masuk ini ada 100 ribu 50 ribu 20 ribu akhirnya 2000 rupiah membuat tanggung miskin aja mohon maaf menyumbang 200 ribu wah ikhlas juga 200 ribu menyumbang jumart aku ikhlas kenapa aku ikhlas lain duit juga duit ikhlas kajiran pilih bubur 200 ribu buat manusia bubda telah terhubung dilit latin Allah akan cinta berarti kelompong manusia satu miskin sombong ini miskin sombong dua kaya kikir tiga tuha kada mau kembali kejalan Allah kebalikannya nabi Allah akan cinta berarti kelompong manusia satu miskin kada sombong dua kaya kaya kikir tiga Anum sudah kembali kejalan Allah sebaik perkara itu yang sedang sedang jajan termasuk ceramah pun sedang sedang dua jangan terlalu lawas jadi dapat lulus simpulkan bahwasanya isra merah terjadi kerana langit dan bumi nabi bersedih dan berduganya rasul tapi bukan berarti nabi menyedih artinya kita hati kita disini bawalah sholat sholat bagian daripada membahagiakan di dunia dan asyarah selain membaca Al-Quran dan banyak membantu orang lain mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah yang berarti kita seberatan terus kita diampuni Allah terus segera kita kita dikumpulkan dalam serba Allah meninggal kita pun nantinya kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita Haji Ahmad yang tadi telah menyampaikan jenama agama sekitar Islam Mudah-mudahan